Halo ko friends, pada soal ini diketahui sebuah bola bermasa 2 kg, jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar. Jadi masa benda, yaitu M sama dengan 2 kg. Lalu ketika sampai di titik B, besar energi kinetiknya sama dengan 3 per 2 kali energi potensial. Jadi EKB sama dengan 3 per 2 kali EPB. Lalu percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk ketinggian benda di posisi A adalah HA sama dengan 90 cm atau 0,9 meter. Kemudian kecepatan benda di titik A, yaitu VA sama dengan 0 meter per sekon, karena benda pada posisi A adalah jatuh bebas. Kemudian yang ditanyakan, yaitu ketinggian benda pada saat di posisi B, disini sebagai HB. Pada soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan konsep pada hukum kekalan energi mekanik, yaitu EMA sama dengan EMB. Jadi energi mekanik pada posisi A sama dengan energi mekanik pada posisi B. Rumus dari energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Maka disini EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Kemudian rumus dari energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Rumus dari energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Untuk M merupakan masa benda, untuk G percepatan gravitasi, lalu H ketinggian benda. Lalu untuk V disini merupakan kecepatan benda. Maka disini dapat dijabarkan yaitu M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA pangkat 2 sama dengan EPB ditambah 3 per 2 dikali EPB. Kemudian karena VA bernilai 0 meter per sekon, maka disini akan menghasilkan nilai 0. Kemudian disini M dikali G dikali HA sama dengan 5 per 2 dikali EPB. Untuk EPB, kita buka rumusnya. Maka disini menghasilkan M dikali G dikali HA sama dengan 5 per 2 dikali M dikali G dikali HB. Karena pada kedua ruas, terdapat perkalian masa benda dikali percepatan gravitasi, disini dapat dicoret, yaitu M dan G. Jadi HA kita substitusikan yaitu 0,9 dikali HB. Jadi untuk HB adalah 0,9 dikali 2 per 5. Hasilnya adalah 0,36 meter atau sama dengan 36 cm. Pada pilihan jawaban tidak terdapat pilihan yang sesuai. Jadi kita buat pilihan F yaitu 36 cm. Maka jawabannya adalah F. Sampai jumpa di soal berikutnya.